. Nama Abdul Kohar Muzakar lebih dikenal sebagai sosok pemberontak. Kohar lahir tanggal 24 Maret tahun 1921 di kampung Lanipa, distrik Ponrak. Setelah tamat sekolah rakyat di Lanipa, Kohar melanjutkan studi ke Jawa. Di kampung halaman, Kohar aktif dalaran organisasi kepanduan yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, yaitu Isbul Watan. Jepang masuk ke Indonesia, dan Kohar tertular eforia yang berharap Jepang bisa membebaskan Indonesia dari Belanda. Namun di tengah keluarga besar, sikap Kohar yang anti-feodal membuatnya tersingkir. Kohar pun kembali ke Solo untuk mendirikan perusahaan dagang dengan nama usaha semangat muda. Di tokonya ini, Kohar beberapa kali mengadakan pertemuan politik. Pasca proklamasi, Kohar mendirikan gerakan pemuda Indonesia Sulawesi yang lalu berubah menjadi Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi, bagian dalam Angkatan Pemuda Indonesia. Kohar bersama api ikut terlibat dalam Rapat Besar Ikada, Jakarta, tanggal 19 September tahun 1945. Dalam Rapat Raksasa yang bersejarah itu, Kohar bersenjatakan sebila golok membela Soekarno dan Hatta dari kepungan tentara Jepang. Kohar tidak bertahan lama di kris. Karir militer Kohar mulai cerah ketika ia ditugaskan menjadi komandan persiapan tri di Sulawesi. Bagaimanapun Kohar adalah tentara yang lahir karena proses kebetulan, walaupun pengaruhnya sangat kuat di antara anak buahnya. Kohar hanya diposisikan menjadi orang kedua dalam Brigade ini. Dari pengangkatan Letkol J.F. Waro sampai Letkol Lembong sebagai pemimpin Brigade, Kohar menolak mengakui mereka. Kohar merasa orang-orang Manado Minahasa yang menjadi anak emas dalam kemiliteran yang formal. Ketika kedudukan komandan grup seberang dihapuskan, Kohar menjadi perwira tanpa jabatan. Pada tahun 1952, Kohar membentuk Brigadenya sendiri. Tanggal 7 Agustus tahun 1953, secara resmi Kohar menggabungkan kekuatannya dengan Kartosu Wirjo yang memiliki basis pengikut di Jawa Barat. Kohar dan para pengikut fanatiknya pun menjadi bagian dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pada paru pertama dekade 1950-an, gerakan separatisme yang dipimpin Kohar di Sulawesi Selatan sempat menyulitkan aparat keamanan Republik Indonesia. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan Kohar makin melemah. Menurut Anhar Gonggong, pemberontakan Kohar, dalam setiap babak memiliki tipikal yang berbeda. Periode tahun 1950-1952, merupakan wujud dari akumulasi kekecewaan yang dialami Kohar. Mulai 1953 hingga kematiannya, pemberontakan Kohar sudah dilandasi oleh semangat keagamaan Islam. Kohar juga menjadi simbol resistensi daerah terhadap dominasi pusat, yang pernah menjadi ancaman serius bagi perpecahan bangsa pada dekade 50-an. Pemberontakan Kohar yang melibatkan 15.000 pengikut itu berakhir dengan kematian Kohar pada tanggal 2 Februari tahun 1965. Kohar, Presiden Halifah Republik Persatuan Islam Indonesia, tewas ditembak Kopral Sadeli dari Divisi Siliwangi di pinggir Sungai Lasalo. Terima kasih telah menonton!